hai hai guys baik lagi di Glimp Stratil Hai duh kebangun pagi-pagi tapi masih ngantuk nih sebenarnya Hai ngopi dulu sambil ngeliat-ngeliat tegu terus gue juga baru nyalain baru nyalain kandang karena gue udah enggak pakai hiding cave rumah-rumahan ini rumah-rumahan ya jadi gua nggak pakai hiding cave karena teguhnya semakin gede supaya eh Hai pergerakan teguh di kandang enggak terlalu sempit jadi gua keluarin kandangnya ini masih pada tidur tuh Hai yang belum pernah ngeliat teguh tidur kayak gini nih Hai nih Puhi betina kita Hai dan ini puku jantan kita tuh Hai masih mimpi indah hai 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 lampu masih gue nyala mak baru gue nyalain dan gua baru ngerasa Hai ternyata lama kelamaan forestberg gua mulai menipis ya kan let deh mulai makin habis forestberg nya hai 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 dua kandang ini gua bikin forestberg gua beli forestberg nya ada 10 kg Hai tetapi kayaknya lama-lama banyak bagian kandang yang udah mulai kelihatan dasarnya tuh hai 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 Oh ya hari ini gue mau update project tikus Hai kemarin sempet banyak yang beli tikus gua sampai rednya juga ada yang beli by the way yang udah beli tikus di Lips reptile Terima kasih ya semuanya tinggal jeda kali ya gua nggak jual jual dulu karena stoknya mulai habis Hai nih kita lihat ya Hai kemarin baru ada yang melahirkan lagi Hai nih fresh fresh melahirkan Hai tuh anaknya tuh ini baru aja melahirkan tadi malam atau eh kemarin Hai si ibu selamat ya ibu kamu telah melahirkan anak-anak yang lucu Hai masih kecil banget dan gua gua nggak mau biar red lagi sih ini Hai buat ngebreed gua nggak tahu ini udah afkir apa enggak gua belum pernah ngelihat mencit afkir tuh kayak gimana ya Hai terus ini hamil besar lihat deh perutnya gede banget cuma belum melahirkan melahirkan Hai tuh gede banget perutnya guys Hai sampai dia aneh bentuknya Hai mungkin gitu banyak ada banyak anaknya hai 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 lanjut jadi kita cuman ada enam box sisanya nih cuma ada enam box yang sisaan Hai 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 ini anak-anaknya udah mulai gede Hai tuh kalian bayangin aja anaknya ada 12 kelas Hai jadi buat kalian yang piara tegu Hai miara mencit itu bagus kok asal kalian ada tempatnya ya buat miara Hai bagus bener buat eh stok makanan Hai kalau kalian lagi nggak ada uang gitu kan buat beli makanan keren bisa pakai tikusnya ya si anaknya tuh Hai udah mulai pada gede hai 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 ini udah kita pisah-pisahin dari induknya Hai tuh Hai nih kalau kayak gini ukurannya udah jumper ya Hai udah jumper Hai kalau yang masih nyusu kayak gini Hai hitungannya masih baby kalau menurut gue ya hitungannya masih baby-baby jumper hai 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 karena mereka masih nyusu ke induknya belum mandiri Hai kalau udah mandiri kayak gini udah bisa makan sendiri dan udah nggak nyusu kita bisa sama induknya biasanya sih yang gue pelajari yang gue pelajari itu kalau kita mau misain dari induknya itu 21 hari setelah dia melahirkan Hai jadi kita juga jangan jangan seenaknya memisahkan nama induknya karena mereka masih butuh susu ibu susu ibunya induknya hai 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 agak aneh sih ini pertama kali gua resmi membuat kandang jadi bener-bener Hai melihara tegu yang kali ini adalah memelihara tegu pertama kali buat gua untuk banyak hal kayak bikin kandang 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 tikus gua bikin kandang tegu outdoor terus gua miarare tegu itu pertama kali semua tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya di gua pernah merah tegu BW itu kepake semua di sekarang hai 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 gua nggak ngasih makan tegu tikus dulu karena gue pengen memperbanyak stok dulu Hai jadinya Hai next aja buat Hai kalau mau buat kasih makan tegu buat kalian yang belum pernah megang Nah ini juga pengalaman gua miara tikus adalah gua pertama kali megang tikus Hai langsung pakai tangan Hai dan gue baru tahu kalau bulu tikus itu karena tikus itu itu menjijikan ya buat gua tikus itu juga menjijikan dan ternyata bulu tikus baby itu halus banget guys kalau kalian belum pernah Hai nyara atau kalian pernah megang hamster itu kayak gitu ke bulunya Hai halus banget lembut gitu Hai lembut banget Hai yang penting kalau kalian mau biara tikus itu jaga kebersihan kebersihan Hai jaga kebersihan si tikusnya Hai dan gua Hai salah satu yang gua Hai bukan cukuris sih yang gua bangga eh bangga kan bangga kagum Hai salah satu hal yang gua kagum dari Hai jadi dari tikus gitu ya jadi dalam setiap miara memelihari sesuatu Gua pasti Hai kayak belajar lagi dan mempelajari dan gua gabungkan sama hidup gitu Hai ya lu bisa bayangin Hai pertama pelajarannya kenapa tikus Hai tikus tikus liar gitu ya misalnya di rumah lu ada tikus itu banyak tikus karena lu bayangin aja sekali mereka mereka melahirkan tuh bisa 12 Hai paling paling saat ini sih rekor paling banyak tuh 12 12 anak lu bayangin Hai kenapa tikus liar itu banyak satu tikus saya bisa melahirkan 12 Hai yang kan Hai jadi tikus di luar satu banyak banget Hai udah gitu kan predatornya enggak ada Hai uler kalau orang ketemu uler dibunuh uler kucing udah enggak jarang banget yang mau ngejar tikus Hai eh yang kedua yang gua pelajari dari tikus itu Hai si ibu-ibu tikus itu keren banget guys lu bayangin ibu tikus ngerawat Hai bayi tikus sendiri menyusui gitu-gitu 12 anak dari merah gini Hai sampai jadi Hai kayak gini ini anak tikus yang kemarin baby merah itu 12 Hai dirawat sama satu ibu Hai dan kebiasaan dan banyak gua ngelihat kebiasaan breeder itu jadi tiga tikus Hai tiga tikus yang yang melahirkan tuh digabungin yang melihara satu induk Hai kejam sih itu Hai ya enggak segitunya juga kalau gua gua ngebayangin Nah itu salah satu dari dari kalian merawat sesuatu Hai eh Hai jadi ada rasa sayang gitu yang enggak gua sayang banget sama tikus karena mereka adalah pakan tapi Hai tapi Hai jadi keluar rasa ibah rasa care gitu kayak gua nggak mau ngasih makan saat mereka masih bayi ketegu karena kan kasihan gitu kan Hai nah rasa-rasa kayak gitu tuh yang yang kayak bikin Hai eh miara ini makin seru terus juga lu kayak berhasil gitu Hai gua belum pernah ngebreed reptil Hai tapi gua ngebreed tikus ini udah berapa kali jadi kayak ada-ada kepuasan tersendiri kok abis miara tek miara tikusku berhasil gini gue jadi jadi apa punya anaknya gitu jadi kayak ada rasa kepuasan bukan karena berhasil ngebreed hai 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 Oke gitu aja update kali ini ini kandang tikus gua ada empat box satu garisnya itu ada tiga box tiga kali empat yang jadi 12 box ini sih salah satu box lumayan Hai lumayan gede ya dan ini juga mungkin bisa dipakai buat miara tegu kecil Oh nanti gua udah punya Hai anakan amin Hai kayak gitu aja guys kalau ada yang punya pertanyaan komen aja langsung kita belajar bersama-sama bareng-bareng gua juga amatiran Hai buat yang komen-komen jahat udah dong jangan komen-komen jahat gua mencoba membuat sesuatu Hai suatu karya Hai tetapi bodo amat lah lu mau komen juga komen aja silakan eh yang jelas gua enjoy dalam semua pembuatan video ini dan semoga juga bermanfaat buat kalian yang menyaksikannya Hai thank you ya doang